Rentetan rudal yang ditembakkan dari Lebanon terkena ke wilayah Israel Utara Jumat 14 Juni 2024. Serangan tersebut mengakibatkan kebakaran di daerah sekitar Kiryat Semona. Militer mengatakan bahwa sirene peringatan telah berbunyi di Israel Utara dan layanan darurat mengatakan tim sedang mencari di daerah tersebut. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan properti, tapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Tayangan televisi pada hari Jumat menunjukkan kerusakan bangunan dan mobil serta kebakaran hutan di beberapa lokasi yang disebabkan oleh serangan atau puing-puing yang berjatuhan di tengah kondisi gelombang panas. Pada hari Jumat, militer Israel mengatakan jet tempur dan sistem anti-pesawat telah mencegat 11 dari 16 drone yang diluncurkan oleh Hezbollah terhadap Israel dalam 72 jam terakhir. Militer Israel telah saling baku tembak dengan pasukan Hezbollah di seberang perbatasan di Lebanon Selatan sejak dimulainya perang di Gaza pada bulan Oktober. Terdapat kekhawatiran yang semakin besar bahwa peningkatan serangan yang terus-menerus dapat membuat situasi menjadi tidak terkendali. Termasuk risiko konflik yang lebih luas di wilayah yang telah terjadi konflik langsung antara Israel dan Iran. Salvo terbaru terjadi setelah serangan Israel menewaskan seorang komandan senior milisi Hezbollah yang didukung Iran di Lebanon Selatan pada hari Selasa. Yang mengakibatkan pemboman terberat di Israel Utara sejak dimulainya perang pada Oktober tahun lalu. Puluhan ribu warga telah dievakuasi dari rumah mereka di kedua sisi perbatasan sehingga menciptakan tekanan yang semakin besar untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Namun upaya diplomatik sejauh ini tidak membuahkan hasil. Terima kasih. 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 Terima kasih.